Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Ban berputar tidak rata, pedal seperti goyang ketika dikayuh atau handlebar koclak Salah satu penyebabnya adalah biring sudah minta diperhatikan Bisa karena kering, gemuknya habis, atau bola-bolanya sudah ada yang pecah Atau yang lebih parah lagi, mangkuk dan kerucut sudah rusak Kali ini kita akan membahas apa perbedaan dari dua jenis biring Cup and corn biring dan cartridge biring Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing biring tersebut Mari kita kupas satu persatu Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe Biar kita tambah semangat dalam membuat video Satu, cup and corn biring atau biring mangkuk Biring mangkuk memang terasa jadul Tetapi tidak bisa dilupakan begitu saja Karena beberapa komponen sepeda terbaru pun masih menggunakan jenis biring ini Biring ini memiliki tiga komponen utama Bola atau string disebut gotri, mangkuk, dan kerucut atau corn Mangkuk berfungsi menahan gotri Sementara kerucut menekan dari sisi lain agar gotri tidak berubah posisi Diam di tempat Kelebihan Daya tahan Biring mangkuk yang berkualitas Bila dilumasi secara teratur dan gotri diganti secara teratur bisa bertahan lama Bahkan bisa dikatakan hampir selamanya Perawatan murah Hanya membutuhkan gemuk dan gotri pengganti Gotri bisa kita dapatkan dengan harga yang murah dan barangnya banyak Demikian juga gemuk Distribusi beban yang baik Dengan menggunakan mangkuk dan kerucut sebagai penahan gotri Biring mangkuk lebih handal menangani beban radial Atas dan bawah Dan beban aksial Beban samping Rolling resistance kecil Gotri yang diberi gemuk dengan benar Hampir menyamai biring keramik Dalam hal menangani gesekan Kekurangan Pemasangan lebih rumit Kerumitan dalam hal pemasangan Adalah ketika kita menentukan seberapa kencang kerucut menekan gotri Terlalu kencang Gotri malah macet Terlalu longgar Bisa koclak Memasang biring mangkuk Membutuhkan kesabaran dan pengalaman Kerusakan biring mangkuk Sebelumnya dikatakan biring mangkuk bisa bertahan lama Betul bisa bertahan lama Bila kita melakukan perawatan yang rutin Biring mangkuk yang tidak dirawat Akan mengalami kerusakan yang lebih parah Bila dibandingkan biring cartridge Jika biring tidak dibersihkan Dan diberi gemuk dengan teratur Maka yang pertama kali aus adalah gotri Syukurnya kita bisa mengganti gotri dengan mudah dan murah Bila gotri yang sudah aus tidak diganti Dan biring juga tidak diberi gemuk Maka yang mengalami kerusakan berikutnya adalah kerucut atau kon Bila juga tetap bandel Biring tidak dibersihkan Tidak diberi gemuk Gotri dalam kondisi aus Kerucut sudah cacat Maka bagian berikutnya yang rusak adalah Mangkuk biring Dan bila mangkuk yang sudah rusak Maka tamatlah riwayat biring tersebut Karena biring mangkuk biasanya menyatu dengan komponen sepeda Maka bila mangkuk rusak Itu tandanya Anda harus mengganti hub Bila biring hub yang kena Anda harus mengganti headset Bila biring headset yang sudah rusak Maka jangan lupakan perawatan rutin Luangkan sedikit waktu dan uang Anda Sebelum sepeda menuntut perbaikan yang lebih mahal 2. Biring cartridge Biring mangkuk memang lebih mudah dalam hal perawatan Tetapi paling rumit dalam hal pemasangan Bagi yang tidak ingin ribet dengan pemeliharaan dan pemasangan yang gampang Biring cartridge adalah pilihan yang tepat Gotri pada biring cartridge Dijepit oleh dua buah rel yang sudah menjadi satu kesatuan Sehingga tidak perlu lagi mengatur kekencangan rel menekan Gotri Agar tidak seret atau koclak Pemasangan biring ini pun sangat gampang dan cepat Ambil biring Beri gemuk Kemudian Masukkan ke bagian yang membutuhkan biring Selesai Walaupun Gotri terbungkus dengan rel yang rapat Tetapi biring tidak terbebas dari kontaminasi kotoran dan air Segel karet Tidak menjamin kotoran dan air Tidak bisa masuk Hanya memperlambat saja Maka biring cartridge pun Juga perlu dibersihkan Dan diberi gemuk Agar bisa bertahan lama Kelebihan Anti kelalaian Tidak seperti biring mangkuk Dimana bila kita lalai dalam perawatan Komponen sepeda yang lain Turut mendapatkan imbasnya Biring cartridge Bila kita lalai dalam perawatan Maka kita cukup mengganti biring saja Komponen lain Tidak terkena imbasnya Misalnya biring headset sudah rusak Maka headset tidak perlu diganti Cukup mengganti biring cartridge-nya saja Pemasangan yang sederhana Anda tidak perlu harus berpengalaman Dan memiliki kesabaran yang ekstra Untuk memasang biring cartridge Karena biring cartridge Tidak membutuhkan penyetelan Kekencangan penekan gotri Cukup beli cartridge baru Kemudian pasang Selesai Rolling resistance kecil Sama seperti biring mangkuk Biring cartridge yang masih bagus Juga akan loncer Setidaknya dalam kondisi baru Kekurangan Biaya mahal Biaya pemeliharaan biring ini Termasuk mahal Bila gotri rusak Kita tidak bisa mengganti gotrinya saja Karena biring cartridge Tidak bisa dibongkar Mau tidak mau Kita harus membeli biring cartridge baru Yang harganya lebih mahal Dari harga gotri Perawatan lebih sulit Biring cartridge baru Pastinya loncer Tapi Setelah dipakai sekian lama Biring sudah terkontaminasi Kotoran dan air Membersihkan biring cartridge Dari kotoran dan air Lebih rumit dibandingkan Membersihkan biring mangkuk Anda tidak bisa membersihkan gotri Dengan cara membuka biring Yang bisa Anda lakukan Hanya membersihkan bagian luar biring Dengan degreaser Sepetik WD40 Kemudian Diberi pelumas kembali Itu pun Hasilnya tidak sebagus Kita membersihkan biring mangkuk Tidak bagus menahan beban aksial Biring cartridge Dirancang secara radial Yaitu dua buah rel atas dan bawah Yang simetris Sehingga hanya bagus menangani beban radial Beban dari atas Atau dari bawah Dan buruk dalam menahan beban aksial Atau beban samping Seperti ketika kita mengayuh pedal Dengan keras Tenaga kita Tidak hanya menekan biring dari atas Tetapi Tenaga kaki kita Juga seperti mencongkel biring Nah Inilah beban aksial Memang ada biring cartridge Versi sudut Yang bisa menangani beban aksial Lebih bagus Tetapi barangnya susah didapat Kesimpulan Mana yang baik Biring mangkuk Atau kebiring cartridge Tidak ada yang baik Dan tidak ada yang buruk Pilihan Anda Tergantung kepada kebiasaan Anda Dan gaya bersepeda Anda Bila Anda termasuk orang yang telaten merawat sepeda Dan gaya bersepeda Anda lebih agresif Memiliki gaya torsi yang tinggi Biring mangkuk Lebih cocok Tetapi bila Anda jarang membersihkan sepeda Apalagi hanya bersepeda santai Biring cartridge Paling cocok untuk Anda Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton